Halo, balik lagi sama gue Steven Gue Sony Nah, jadi ini gue sama Denny, teman kantor Jadi kemarin di kantor itu ada perdebatan Ada perdebatan antara siapa yang masak nasi goreng paling enak Jadi hari ini kita di challenge sama teman-teman kantor kita Untuk masak nasi goreng antara gue sama gue Sony Jadi nanti bakalan ada 3 orang yang nyobain Yang itu salah satunya ada Ines Terus nanti ada Mas Uki sama Mas Rahmat Terus juga nanti kita bakal fight Jadi kalau Sony ini mewakilkan barang Calypso, iya gak? Iya, pakai barang Calypso Kalau gue remoda Jadi nanti kita bakal sama-sama pakai walk, dua-duanya Cuman beda merek, siapa yang bakal lebih enak? Ditunggu aja Jadi ini lagi ngapain Niko? Masak telur Oh, telurnya dulu nih Mau bikin apa? Mau bikin nasi goreng lah Mau bikin apa sih? Jadi teman-teman, sekarang gue lagi nunggu minyaknya panas sedikit Kita masukin daun bawangnya dulu Nah, daun bawangnya itu kita pakai putihnya aja teman-teman Kita masuk perbawangan dulu nih Langsung wangi teman-teman Nah, ini langsung masukin ayamnya Wah, wangi banget nih Yoi, wangi kan? Lihat ya guys Tuh, gak lengket Anti lengket Tuh Enak loh Masakan kosong tuh enak-enak loh Keluar busa dia bilang Nah, bisa dimakan setidaknya Harusnya Nah, kalau ini ayamnya diapain nih Pak? Ini mau dimarinet dulu Terus udah gitu, baru nanti kita siapin bumbu yang lain Makanya ini sengaja gak dipotong-potong dulu Karena pisaunya itu cuma bisa gantian Gak bisa dibarengin buat dipakai Di protein atau di sayur Oh, ini apa nih Pak? Ini lobak atau? Ini jahe bawang putih aja Simple-simple aja sih Sama kecap asin nanti Nasi goreng apa nih? Ini rencananya mau buatnya Nasi goreng Hongkong Nasi goreng putih Mantap Gatuh gue feelnya ya Nah, nasi goreng itu harus di-breakdown guys Jadi gak boleh ada yang ngegumpel Sekarang kita masukin ini Yang tadi kita udah masak setengah mateng Jadi bumbunya ada di sini semua nih Nah, ini Temen-temen Kita pake kecap asin Bukan kecap manis Jadi beda Kita pakenya di pinggirnya aja Kita cuma butuh wanginya doang Karena udah asin temen-temen Dar, dar, dar Ini dar Tangan dar, dikit dar Tangan dikit Cobain langsung Langsung Nah Gimana? Kameramen? Boleh, boleh, boleh Jadi kameramennya gue sogok guys Begila Kok mas porsi ya tuh Nah, bisa Udah dong Gak perlu lama-lama guys Pisahnya tajam Ini dari kalipso Terus udah gitu Handlenya juga bagus Genteng Enak dipakainya Gue udah kelamaan Masak pake gunting Oke, ini udah jadi Bahan-bahannya Buat tumisan Tinggal kita Potong ayamnya nih Habis ini kita baru Tumis semuanya Wah, ini marinasinya berapa lama? Ini tadi paling kita baru 10 menit Sebentar doang Ini warnanya udah berubah gitu ya? Iya Saya kan pake kecap asin Ini kita minyaknya udah panas Kita langsung tuangin ayam yang pelan-pelan Kita tumis sampai matang Tadi kita angkat Baru kita bikin nasinya Gimana dengan arang? Hah? Udah kelar ya? Udah beres Tuh Oh iya Cepet juga Udah beres lah Lama kayak lu Preparenya itu loh Beda Iya Preparenya emang beda Prepar dengan arang juga kok Iya Sampai kurang Itu dikasih cabai ya? Bubuk cabai ya? Paprika Oh paprika Kita tutup dulu Biar gak malu ayamnya Ini kita tinggal Bikin rebusannya Eh rebusan Kita tinggal tumisannya Baru kita jadi nasi goreng Biar gak malu ayamnya 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 selamat menikmati yang diapain itu? yang bikin apaan lagi? bikin telur udah ada arang juga biar, lama iya, semua kan perlu proses gapapalah banyak banget ini minyaknya eh? 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 punya bunga cuma balik lagi ya, kalau masalah rasa kan kelera udah, jadi lightingnya gini aja ini nasi goreng ala Hongkong pakai daging ayam yang kita marinit sama jahe, bawang putih dan bawang merah dan kita pasiin mereka mau coba dulu ya udah kurang lama ini jarin sih oh gue balik dah, tuh udah gue balik, gue balik tadaa jadi ini punya gue ini punya kosong nanti lihat penilaiannya rasa, rasa ya penilaian rasa jadi guys kita udah ini masakannya udah kelar ya jadi kita tinggal tes rasanya gimana gitu kan dari kedua belah pihak kita langsung coba aja ya kita coba yang punya pasoni dulu ya teman-teman kita coba ya guys aku coba sama ayamnya juga deh ini nasi goreng apa ya? ini namanya nasi goreng ala Hongkong kurang asin sedikit 80 dari? dari 100 kalau menurut saya sih ini udah menurut saya ya ini udah pas sih untuk asinnya gitu ayamnya juga lembut cuman untuk orang yang gak suka jahe ini agak kurang karena jahenya kan tercampur ke nasi gitu jadinya rasa kayak bukan nasi goreng gitu iya, terlalu strong jadi dari 100 kira-kira berapa tuh nilainya? kalau saya sih 85 kalau dari aku pribadi ini nilainya 80 kenapa? kalau misalkan buat aku ini tuh kayak asinnya kurang ya kayak mendominasi bener tadi kata Koki lebih ke jahe nya sih tapi mungkin memang itu ala Hongkong tuh memang seperti itu buat mulut-mulut Indonesia seperti kita kita lebih memilih yang agak asin gitu lah ya kak ya tapi tetep enak jadi ini kayak first time nyobain ala Hongkong tuh ternyata kayak gini guys gitu sekarang kita lanjut ya kak ya kita punya ke kobebek nih disini menarik nih temen-temen jadi tuh ada ayamnya udah dipotong-potong semua yang kecil-kecil tapi ada juga ayam yang udah di grill tau temen-temen jadi ada 2 macam ayam terlalu banyak nilainya dari 100 kira-kira berapa? 90 90 guys untuk yang brand Remuda nih kalo dari kak Uki sendiri kira-kira nilainya berapa? kalo untuk nasi gorengnya sih pas ya enak ya cuman untuk ayam yang kecil-kecilnya ini jadi kayak ada kurang rasa gitu kalo untuk ayam yang grill ini enak ayam grillnya enak jadi kira-kira 80 oke 90, 80 nah sekarang aku nih kalo dari aku rasanya enak tapi kelembekan sih menurut aku kayak agak basah gitu jadi kurang kurang kering gitu ya kan soalnya kalo di Indonesia kan biasanya nasi goreng itu agak kering ya kan kering-kering keras nah kalo ini tuh agak basah gitu lebih kering enak ini betul tapi kalo untuk ayamnya jujur aku dua-duanya suka walaupun yang kecil-kecil gini memang sih kayak kurang rasanya tapi karena ada si yang smoke ini nih yang di grill ini jadi kebantu sih jadi dua-duanya enak jadi kalo dari aku nilainya 85 lah jadi overall guys dari kedua ini kan menggunakan brand Remoda yang ini brand Kalikso tapi untuk keduanya jujur cara penggunanya tadi udah kita tonton juga ya kita liatin pas cara penggunanya dua-duanya sama-sama muda sama-sama enak sama-sama praktis dan hasilnya pun juga sama-sama enak ya jadi bener-bener tidak mempengaruhi rasa makanan juga sih sebenarnya jadi ya dua-duanya good gitu oke jadi kalian udah liat tadi penilaiannya gimana karena gue yang menang see you on the next video see you on the next video ini enak ini enak gerokan gak enak awas kak itu hari bang makan bang makan lu yang biasanya dikit-dikit makan bang gue juga gak rasa buah nasi cuman kalau udah kambing banyak kalau menurut saya ini udah pasti gak sih iya oh kalau kakak ini karena karena ada jahenya aja sih jadi kayak emang gue sebagain ginas bener-bener bener oke apa belum 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 iiiih mau kan ini oke 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 oke